Bunda Paut, Kota Pekalongan, Inggit Soraya mengajak seluruh Bunda Paut di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk berkomitmen bersama mendukung gerakan transisi PAUD KSD yang menyenangkan. Bunda Paut, Kota Pekalongan, Inggit Soraya mengajak seluruh Bunda Paut di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk berkomitmen bersama mendukung gerakan transisi PAUD KSD yang menyenangkan. Upaya ini diwujudkan mulai dari pembentukan forum komunikasi transisi PAUD KSD, penyelenggaran kelas parenting hingga masif menggelar sosialisasi tingkat kejamatan dan kelurahan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Usai ditemui beberapa waktu lalu, usai kegiatan parenting transisi PAUD KSD di Aula B Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ingin menyampaikan bahwa Bunda PAUD Kota, Kejamatan, dan Kelurahan berperan penting dalam menyebarluaskan pemahaman penerapan gerakan transisi PAUD KSD yang menyenangkan. Seperti diketahui, bahwa ada tiga target perubahan yang harus dicapai dalam gerakan program Merdeka Belajar episode ke-24 ini diantaranya meniadakan tes Kalistung dalam BPD-BSD melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS minimal dua minggu dan membangun fase fondasi bagi beserta didik. Ya, ada karena kita bergerak tidak sendiri ya karena ini program dari pemerintah pusat, pemerintah, 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 mengatakan kebudayaan esat dan teknologi ini memang menyampaikan di Merdeka Belajar episode ke-24 yaitu memang untuk transisi PAUD KSD. Nah, kita tidak hanya dari kita saja, kita bergerak bersama tadi sudah membuat forum komunikasi untuk transisi PAUD KSD kita sudah ada pendekatan sosialasi ke guru-guru baik PAUD maupun KSD Lalu Bunda Paut ini juga berperan di situ karena hampir sama dengan saya perannya ya turut mendukung lah. Intinya kita mengadvokasi kepada semua pihak terkait dari mulai bumbunya, orang tuanya, semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan hubungan dari semua pihak program ini benar-benar bisa. Sebenarnya bukan program ya, gerakan ya. Gerakan ini benar-benar bisa terantang. Inggris berharap dengan upaya strategis yang dilakukan dapat membentuk anak-anak yang berkarakter serta menjadi generasi emas di masa mendatang.